Ternak babi milik warga di desa Bangka Kantar Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur mulai diserang penyakit diduga virus Afrika Swain Viver ASF atau demam babi Afrika. Dengan kondisi ini, warga meminta kepada pihak pemerintah daerah Manggarai Timur melalui dinas perternakan untuk melakukan disinfektan di kandang ternak babi. Hal ini disampaikan Edita Tima bersama peternak lainnya saat ditemui Tribun Flores.com di Kampung Longko, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Senin 20 Mei 2024. Edita Tima, ternak babinya sudah mengalami gejala sakit sejak pekan lalu. Saat ini sudah dua ekor yang mati, sedang tiga ekor dalam kondisi sakit. Edita mengatakan, gejala penyakit yang menyerang ternak babi miliknya itu berupa flu dan keluar darah di hidung. Karena kondisi ini, kata Edita, dia mengalami kerugian besar mencapai 30 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!